hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapet karmintel di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolu agar-agar sukade ini rasanya lembut banget nah sebelum kalian menonton video saya lebih lanjut pastikan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video resep-resep terbaru dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cara membuatnya langsung aja yuk simak videonya langkah pertama saya akan melelehkan 150 gram mertega kalian juga bisa menggunakan margarinnya jika airnya mendidih ini dimatikan saja kemudian lanjut diaduk terus sampai semuanya mencair jika mertega sudah mencair seperti ini kemudian angkat dan biarkan sampai dingin lanjut dalam mangkuk masukkan 3 butir telur tambahkan 150 gram gula pasir lalu tambahkan 1 sendok teh vanila cair setengah sendok teh SP lanjut semua bahan akan saya mixer sampai mengental putih berjejak selamat menikmati selamat menikmati jika adonan sudah mulai mengental putih berjejak seperti ini lalu masukkan 150 gram tepung terigu 1.4 sendok teh baking powder diayak dulu ya supaya tidak ada yang bergerindil lalu tambahkan 1 sendok makan susu kental manis kemudian kita mixer kembali menggunakan speed paling rendah ini dimixer sebentar saja asal tercampur ya lalu matikan mixernya kemudian lanjut tambahkan margarin atau mertega yang telah dicairkan tadi kemudian kita mixer kembali sampai adonannya ini semua tercampur merata ini untuk memixernya gunakan speed yang paling rendah ya nah di dalam mangkuk ini saya sudah siapkan setengah bungkus agar-agar warna putih lalu tambahkan 100 ml air hangat kemudian diaduk sampai larut lanjut kita masukkan ke dalam adonan kemudian kita mixer kembali sebentar ya lanjut aduk menggunakan spatula kemudian 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 disini sudah saya siapkan cetakan yang saya olesi dengan karlo untuk cetakannya saya ini menggunakan ukuran 22 diameternya ya ini menurut saya cetakannya terlalu besar karena saya tidak ada cetakan yang lebih kecil jadi ini saya gunakan cetakan seadanya saja jika kalian ingin menggunakan cetakan sebaiknya kalian gunakan cetakan yang berdiameter 18 atau 20 cm kemudian ini saya sudah siapkan sukade untuk sukadenya digunakan secukupnya saja ya lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan lalu diratakan seperti ini dan hentakkan supaya tidak ada gas udara yang terperangkap jangan lupa panaskan panci pengukus untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke dalam kue ya nanti air sudah mendidih langsung saja kita kukus kuenya kukus selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang setelah 45 menit kita tes menggunakan tusuk sate jika tidak ada adonan yang menempel tandanya sudah matang kita angkat dan kita dinginkan nah ini bolu agar-agar sukadenya sudah jadi alhamdulillah hasilnya montok lembut banget sekarang saya akan memotongnya kita lihat hasilnya ya bolu agar-agar sukadenya ini lembut lembut pokoknya ini benar-benar lembut mantap saya coba gimana rasanya wow lembut banget cocok banget untuk teman ngeteh atau ngopi bismillahirrahmanirrahim enak enak banget lembut manisnya menurut saya juga pas terima kasih teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua selamat mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.